Memirsa unjuk rasa ratusan mahasiswa proses pematokan tanah warga di desa Wadas Purworojo di depan kantor Balai Besar, wilayah Sungai Serayu Opak, Yogyakarta, Ricuh. Sementara itu polisi bebaskan 64 warga Wadas yang ditangkap. Rijuan ini mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa memprotes pematokan lahan di desa Wadas untuk pembangunan bendungan benar Purworojo. Para mahasiswa berusaha merobohkan pintu besi depan kantor Balai Besar, wilayah Sungai Serayu Opak, BBWSO, Yogyakarta. Ratusan polisi yang berjaga langsung berusaha menahan para mahasiswa. Dalam aksi ini mahasiswa menuntut Balai Besar, wilayah Sungai Serayu Opak menghentikan proses pematokan tanah warga. Sementara itu 64 warga desa Wadas yang dibawa ke kantor polisi telah selesai diperiksa dan langsung dibebaskan. Menurut Kapolda Jateng saat itu polisi yang diturunkan 250 personil dan bertugas sebagai fasilitator dan pendampingan bagi tim Badan Pertanahan Nasional yang tengah melakukan pengukuran. Selain itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta maaf atas kejadian itu. Kemungkinan kita amankan kemarin sebanyak 6 rupaan-rupaan yang sekarang ada di poros, poros, bro. Yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konfus antara masyarakat menerima. Karena kejadian yang kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya ingin maaf. Kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan pemerintah, dengan pemerintah bagas untuk kita mau masuk pelakukan pengukuran. Siapa yang dilakukan pengukuran? Yang dilakukan pengukuran adalah mereka yang sudah sepatan. Kami tidak akan nafsu kepada mereka yang belum sepatan. Ribuan polisi mengepung desa Wadas Purworojo, Jawa Tengah saat pengukuran tanah untuk pembangunan proyek pendungan bener. Suasana sempat mencekam saat petugas kepolisian menangkap satu persatu warga desa Wadas Kejabatan Bener Purworojo, Jawa Tengah yang terdapatan membawa senjata tajam. Pengukuran tanah yang rencananya dibebaskan untuk pendungan bener seluas 124 hektare. Dari Yogyakarta dan Purworojo, Tim Liputan melaporkan.